Welcome to In-N-Out ID! Inilah program yang paling kalian tunggu-tunggu di In-N-Out ID meskipun programnya baru satu ini. Tidak sih, karena selama spesial 26 projek ini Kok 26 projek ya? Pokoknya dari kemarin, spesial Ramadan tanggal 21 April sampai hari ini dan sampai nanti kita punya banyak program-program yang keren di In-N-Out ID tapi tetap yang paling keren adalah bersama saya Kiwan Inilah Nyantai Nyeleneh Santai Oke, antizen, apa kabar semuanya kali ini? Sebelum gue memulai obrolan kita hari ini dengan siapa? Yang pastinya nanti kalian akan terkaget-kaget kenapa ada orang ini Tapi sebelumnya gue pengen cerita sih Dimana tadi Gue baru menyadari bahwa banyak hal-hal yang Apa ya? Kejadian nih Nyamuk lagi nih Ini studio kenapa banyak nyamuknya? Pasukan! Mana dia? Nggak ada? Lagi sibuk? Wah, nggak bener nih pasukan nih Soksoan sibuk nih, pantas nih studio Banyak nyamuk nih Nah Balik lagi Intinya adalah Tadi pagi ketika gue mau ke kantor tuh Gue menyadari bahwa banyak hal yang membuat kita itu Apa ya? Suka telat gitu Kalau ke kantor Yang pertama Itu karena Kita nggak tepat waktu Makanya kita itu jadi telat ke kantor Nah, yang kedua adalah Kita datang setelah jam kantor Itu bikin kita telat Nah, yang ketiga adalah Jam kantor yang tidak mau menyesuaikan dengan jam kita datang Coba Kalau kita datang Dijadikan sebagai jam kantor Pasti kita nggak akan telat Jadi banyak hal-hal Yang membuat kita itu telat Tanpa sebenarnya Kemauan kita Begitu Nah, kapan nih lo mau masuk Ini dagang? Gimana? Ceritanya mau Enggak, yang ini Yang ini Gak itu dong Gak itu dong Yang mana? Yang ini dong Oh S24 Tablet baru Wah Boleh Tapi nggak dingin S batu Kalau lagi boleh ya berat Nih Apaannya nih? In and out Channelnya kita Ini keren nggak? Keren nggak? Ini kalau kalian lihat ada Topi Lihat tuh gua Lihat kan? Lihat dong Ada kotak? Ada kotak Enggak maksudnya apaan ini kotak-kotak begini Topi buat Apa ceritanya nih? Bakalan ada something yang keren sih Katanya Tapi ini belum boleh diseritakan Gimana bisa dapetnya Siapa aja yang punya kesempatan untuk dapet ya Apakah ini dijual atau nggak? Sekarang gue belum tahu Tapi nanti setelah Ya habis-habis lebaran lah Ini akan ada something yang keren banget Dari hal-hal ini Jadi ini bocoran-bocoran dulu nih Kasih ke antizen Ceritanya begitu Jadi kalau misalnya Ini mau dijual Dan kalian pengen Kalian lihat nih Ini setahu gue ya Ini topi Ini jaket Ini jaket Ini topi Ya udah nggak usah diulang Ini apa nih? Ini notebook Notebooknya juga keren Coba lu buka Wah Kasih lihat dong Kasih lihat dong Lihat Apa itu? Nggak kebacaan? Nggak dong Kan kecil Tapi itu apa? Itu kayak potongan-potongan Oh ini Ini potongan-potongan yang Ada di Yang follow Instagramnya In-N-Out ID Itu pasti mungkin udah lihat ada beberapa artikel-artikel keren Yang ada juga di website-nya In-N-Out dot ID Itu semua ada di sini Jadi Lu kalau Dapatin ini Selain lu bisa nulis Lu bisa baca Jadi lu bisa baca tulis Iya Alhamdulillah kalau begitu Berarti dia Sekolah Udah lulus Udah lulus TK SD lulus Iya Tapi keren nggak? Buat gue sih keren ya? Keren ini ada begini-beginiannya itu Biasanya kan notebook kan cuma putih begini aja tulisan Ada yang gue beli tuh Udah ada garisnya Kok gitu? Iya pas gue beli ternyata buku gambar Pasong Lu salah ngomong orang notebook Ini duduk boleh nggak pegelnya ada banget? Boleh-boleh Boleh-boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Kan juga bocoran Ya Jadi Pokoknya sekali lagi kita mau bilang bahwa In-N-Out ID Ini lagi Ini bangunnya Muter-muter Kayak Itu Amin juga Mentak Apa tadi gimana? Gak Pokoknya In-N-Out ID lagi siapin hal-hal keren Buat Anti-Zen semuanya Jadi Dari mulai Konten-kontennya yang keren Yang pasti ini nyantai salah satu program yang katanya paling keren sih Kata siapa ya? Kata gue baru sih Gue yakin gak tau lu doang Tapi Juga Banyak merchandise-merchandise keren Ini topinya keren sih Coba lu pake Aduh Kenapa Aduh? Gak apa-apa Buka dulu Iya Rambut ya Aduh Gak gitu dong Coba yang bener Yang bener gimana? Jual Gini Nah Wisss Pokoknya keren elunya sih Makanya gue kan gak usah Tepat jadi turun harga jual kan Tapi ini keren Keren banget Pokoknya banyak program keren Banyak merchandise yang keren Apakah ini dijual Dan bagaimana cara dapetkan? Kita tunggu Tanggal mainnya nanti Makanya Buruan Pulau apa? In-N-Out Dot ID Bener? Bener Di Instagram Di TikTok Di Youtube Websitenya Jangan lupa untuk di subscribe Bahkan Nih Ternyata Dari kemarin Yang kita shooting Youtube kayak gini Itu masuk juga ke Spotify Wih Dan denger-denger nih Kita itu udah nomor Wah Wah Gak ada Belum ada Baru loncing Gak ada Gue paling capek Mbak-bapak gue Kok gitu? Gak Gue sih gak berani loh Kasih ngorongnya gini-gini Lu Kasih denger gak sih? Itu dong Yang pertama dong Yang disini kagak usah dah Kenapa? Jadi misalnya udah subscribe kemarin Jadi ada Udah subscribe? Udah nyalin lonceng? Udah Udah Jadi tiap kali upload Mereka Nger tuh Kayaknya sih iya Makanya yang ini coba dong Dicabut dulu subscribe Jangan dong Kita aja minta Entigen semua buat subscribe Nah Lo ngapain lagi Disini? Agak tau Lo ngapain gue kemarin Gue Kagak ada Orang lain nih Selain lu Gue juga kayaknya tiap torek Sini Mula Kagak ada sibuk-sibuk lain Gue Yang cewek gitu Bosan gue Apa lagi gue? Aduh Tapi kemarin Sempat ada salah satu TikToknya In and out Ada muka lu Terus ada komen Apa ya? TikTok apa real? Apa tuh? TikTok ya? Katanya Mukanya mirip siapa? Oh, Andre tau tempe Bukan dong Tau apa? Tau diri Tau Tau lina Tau lani Oh, tau lani Gue gak ngapain komen begitu Itu marga orang Nanti kita kena Masalah lagi Itu marga? Iya Marga bukan ya? Ya bukan Kan dia orang Batang Marga Marga bukan tau lani Enggak lah Pokoknya kalau memang itu marganya orang Maaf ya Tau lani Andre tau lani Iya Dari tau lani Katanya mirip Mirip Anis Anis Iya Kenapa jadi Anis? Enggak ngerti apa temen gue ini? Coba, coba, coba Bisa gue pake Gue langsung Coba, coba Wah, kandun Kayak siapa tuh? Bye-bye lu Bye-bye lu Apa mirip? Coba, bentar dulu Gak lu siwer kali mata lu Dari mana? Dia juga kagak kacamataan saunya Iya Udah, gue buka boleh ya? Boleh, boleh, boleh Jadi Mirip siapa? Kalau dulu sih Katanya mirip ini Dikta Kata siapa lagi Lu gak usah Tambah-nambahin Iya Dik, kagina Nih, kagina Melengkung dong gue Coba Gimana? Suaranya suaranya Gak bisa dong Gak bisa Jangan naksa gue buat Enak banget lemparnya Gue yang mikir Eh, lu kan Ceritanya tamu disini Oh iya bener Gue sebagai Tuan Tumai yang baik Ini bener baik banget Ini keringat lagi Yang paling mantap itu kan Kalau dinginnya itu keringatan Gini kan Terus kenapa? Gue cuman kasih lihat aja Kan gue tau lu lagi puasa Gak mungkin dong Gue nawarin lu minum Iya, lu kan bahaya sama gue Iya, meskipun tadi lu udah pengen Tapi kita masih cerita soal ini Cerita Ramadan Ramadan Tapi sebelumnya gue mau ngomong dulu Tadi pagi nih Tadi pagi Tadi pagi ada apa? Tadi pagi itu Gue beneran telat nih ke kantor Bukan karena alasan yang tadi Tapi memang Ujamnya sih Katanya bukan Tadi pagi itu Gue mau ke kantor Dan ini salah satu hal yang menjengkelkan buat lu Apa tuh? Karena gue udah Dandan Dandan? Gue konser loh Itu Buat di rumah makan padang Ada jenisnya? Dendeng Dendeng, padeng, deng Udah cukup lanjut Padeng, padeng Padang Tukang ATV Emang dua itu Emang iya? Tempat gue jual laptop Tras? Gimana? Gimana? Beda orang Ini menin bro Ui, kasihan Ya udah gimana itu sore? Pagi, kenapa telat? Ya pagi Nah ini gue kesel banget Bukan cuma hari ini Tapi sering banget nih Ceritanya kita udah ready lah ya Udah mau keluar Udah pake baju Pake celana Tapi lupa senta Buka lagi Gue bilang juga AP Jangan macam daya Terus 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 Enggak Intinya Kita udah ready nih Pokoknya udah mau keluar Tinggal naik Mobil Pergi gitu kan Eh Tiba-tiba Sakit perut Oh mules Mules Enggak sih Gak mules Sakit doang Sakit Cuman abis itu Boker Itu bikin Kan jadinya akhirnya kita harus buka lagi Kita udah pasang sepatu Bener Ini segala macam Buka lagi Duduk lagi Nunggu lagi Main HP lagi Terus kayak gitu Eh tau-tau Tau lah Udah Sering gak lo? Uh Ini gue relate banget Mau begini-beginian Gue dari jaman SD Selalu berkonflik Dengan namanya Ini Boker-boker gini Selalu mau berangkat sekolah Kenapa lo konflik sama dia? Lo nyinggung Mungkin Kagak Nyinggungan Jadi gue tuh PR banget Setiap pagi gue mules Dan setiap waktu gue mules Itulah sama dengan Jemputan gue Oh lo dijemput? Dijemput Tau kan Kayak SD itu dijemput Nah gue gitu Pas Ibarat gue lagi mules Tin-tin-tin Di depan tuh Terus gimana? Ditunggu gak? Ditungguin awal-awal Maksudnya kesini Tapi Orang anak-anak Yang mobil pada komen Pada komen Pada Oh lama nih Bilang tukang berak Lama tuh Lu pernah ngatang-ngatain gue Padahal lo Lunya juga belum mandi Belum bangun Enggak Udah Gue udah siap banget Terus Tapi kadang-kadang Akhirnya yaudah gue tahan-tahan Di sekolah Nah Lu pernah gak? Lu udah ready nih Wah tiba-tiba mules Lu mau jalan Terus Kayak Udah lah Gak apa-apa lah Ini bisa lah Nyampe nih Nyampe nih Sengaja jam doang Pas kita ngomong gitu Dia kompromi tuh Nahan tuh kan Masuk mobil Atau bawa motor Gak Baru keluar Iya Seperapet jalan kan Mau balik udah macet Mau lurusin juga Masih jauh Masih jauh Tiba-tiba udah di ujung banget tuh Betul Muncul tuh makin ekstra Buh Tekanan ini luar biasa Apa yang lu lakuin? Yang gue lakuin Yang menahan sukuat tenaga Tapi kalo misalnya masih deket banget Gue balik Kalo misalnya itu gue nyari ke pinggir Gue sering sekarang begini Lu di pinggir? Cari ini pohon Dari di daun Dibungkus Taga Gue sering kayak gini juga Gue Sekarang-sekarang Sering banget Terus Sama boncengan Terus Abis jemput Boncengan Ada basmuth Terus Berarti dulu di CBU Berber-berberkali-kali Berberapa kali Kayak gitu Di mana Lu bokernya Tempat favorit lu SPBU 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 lah Sekarang udah agak banyak Apaan Ada aja Serius lu Lu masih kena Lu kan gini Buat yang gak tau nih Rumahnya itu dimana Jadi Kita studio ini Kantor ini Itu ada di Pih Rumahnya itu Di fluid Udah kenal Bang Gak usah di heboh-hebohin Rumahnya itu Itu Dua jam ya Kalo lu naik motor ya Iya Dua jam sekarang Dua jam Kalo naik mobil Sejam lah Sejam lebih ya Lu dari Cikupa ya Masuknya Cikupa Bayangin lu Dari Cikupa Sampai ke PIK PIKnya itu Di Golf Island lagi Itu Lu berhenti Di SPBU Artinya Lu kalo bilang lu sering Ada yang langganan Ada SPBU langganan lu Tempat Ada Ini Ada Skotter baik Ada Iya ada Itu di daerah Aduh Itu gue bingung Itu udah masuk Jakarta Atau belum ya Pokoknya masih Apa Kosambi Kayaknya Duri Kosambi Kayaknya Pokoknya deket Lu kenapa Dari Cikupa Harus lewat Kosambi Terus ini Kan motongnya Beda Jalannya Kan dari situ Ada Ada Sudah begitu Pokoknya jalan gue Padahal Google Maps Gak lewat sana ya Enggak Tapi bisa Emang ada dua jalur Yang jalur depan Dan mau gue tuh langsung Dari Getuk sebelah Dari gue Tangerang Sampai 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 Itu nambah Plus 30 Enggak Enggak 10 10 10 10 Enggak Kenapa Mau lewat sana Itu karena Ada SPBU Langganan Iya Kalau yang disini Gak ada Gak ada Asing Buat gue asing Disini yang tadi lo bilang Harus bayar Masih SPBU Bayar juga Dua-duanya sih Dua-duanya bayar Tapi yang disini Lebih enak Enak Karena Ada yang nungguin Yang tadi Yang mau ngambil bayaran Betul Tapi beneran Masih bayar Masih boy Gak ada yang Ada yang ditempelin Ini toilet gratis Ada Cuma ya Beberapa Even ada tulisannya pun Ada yang nungguin Diem Tapi kalau bisa Tulisannya Nungguin Gue gak mau bayar Karena gue bisa Tulisannya Kalau bisa dimarah Tapi pernah dimarahin Masih Enggak sih Paling kayak Cuma dia kayak Gitu loh Gastron atau gastron Oke Tapi dia beneran Kelihatan masih mungut Masih Masih Lalu tau kan Orang yang lain Tetap masih bayar Iya Kalau gak ada tulisannya Lu bayar gak? Bayar sih Masih Masih Di era sekarang nih Berapa bulan terakhir ini Masih Masih Wah Pak Eric Tohir Gimana ini Masih bayar ini Iya kan Depan ntar gue Beres-beres Gue digetok Sama tuh Kurang nungguin Bayar lagi Jadi udah mencari aman Hitung-hitung deh Sekarang kalau berak Bayar dulu 2.000 aja Maksud Dulu kan kalau Buang air kecil 1.000 1.000 Buang air besar 1.000 Sama dong 2.000 Mandi goceng Mandi goceng Siapa juga yang mandi Dia selalu Lah ada Ada Serius loh Ada aja orang Agak tau loh Iya Nah Kalau Buang air besar Itu bayar 2.000 Kan tadi tulisannya 2.000 Itu harusnya Bayar 2.000 Apa bayar 3.000 Karena lu Kalau buang air besar Pasti lu buang air kecil Nah Lu bayar apa Itu mainan politiknya Pada itu Tukang Masih harga Jadi 2.000 nih Set Masih abis berak Iya Masih Masih gak kencing Bayar lagi Gitu Beneran Lu bayar 3.000 Jadi Makan Gua kira makan Itu bayar Hei Jangan Gitu Tapi beneran Masih bayar Masih Masih Adul Lu kayak Itu aja Lu keluar dikitik Sini Pada minta bayaran Kayak gitu-gitu Masih Bahkan Dia bikin Kotak Selengan Gitu Gue bahkan Sebelum Kasus Yang itu Yang Tairi Tairi Viral Terus Dia bilang Hey Di Ruportamina SPBU Jangan bayar Lagi Segala macam Gue itu Gak pernah Bayar Masuk Ke SPBU Itu bayar Toilet Gak pernah Gue Karena Karena gue Ngisinya di sel Maksudnya Sobong Gak ngisi pun Gue kesana Lebih Pengalaman gue Lebih Lebih Terus Gue Semenjak Itu bayar Semenjak Ada barengan Ada barengan Yang tadi Belok Oh Karena ada barengan Ya kan Biar bareng Teman kantor Lebih enak Iya Kan gue ngantukan Gue butuh teman Dong Terus Dia ngantukan juga Enggak Gue Dia nyupin Enggak Enggak Dia begitu Terus Gue Kencing Buang air Di Ada deket rumahnya Dia Itu Petronas Kenapa gak di rumah dia Jangan dong Kenapa PL Lutang Nanti aja Nanti Tapi pernah Pernah Disuruh bayar Enggak Tapi Disuruh ambil lagi Yang gak di pohon Kalau Lu bungkus Kalau buang air kecilnya Masuk sedotan gak Enggak Ini konten Kalau gak bahas porno Bahasnya tai Jorok 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 Kakak ada bagus-bagusnya Penonton juga Glewitub Antizen Lu tau Ini tai yang sahur Nah Orang sahur Kakak mau makan Lu gila Lu Oh Allah Kemarin bahasnya Porno 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 Iya Lu nanya gue Maksudnya video Lu puasa-puasa Segala macem Dari fitur satu Tau gak Lu Nah ini Jorokan lu Lu Ngomong Kakak usai Aduh Muntratkan tuh Ini ada beginian Lu malu Lu ngomongin Kayak begitu Jorok Tau gak Lu Jadi Mau buang sekarang Jadi lu Di Petronas Petronas Itu Gue gak pernah liat Petronas lagi loh Zaman sekarang Itu Bukan Petronas apa ya Pokoknya warna hijau Oh SPBU Syariah Iya Itu Serius Itu lucu Padahal Itu punya BP Lu tau BP Apa BP Bukan Bukan Ya bener Itu SPBU BP Kan Dia Ada Kayak mataharinya gitu kan Iya Bukan bang dong Bukan ya Bukan Perempuan Dia British Petroleum BP British Petroleum Apa sih Baru tau banget gue Jadi itu Kan namanya British Udah tau dong Dia asalnya dari mana Tondet Bukan Cimahi British 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 UK Ya Ada penyanyi juga Apa tuh British Spear Britney 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 Lu tau gak Lu tau gak Lu Iya Ada juga Dia kartun Apa tuh Whitney the Pooh Winnie Winnie Ada Snack Apa tuh Tini Winnie Beatty Tini Winnie Beatty Bener dong Ini Udah bener Itu bukan Presetan Enggak Gak ada yang ngomong kelasnya Teri Yaudah Jadi gimana sih BP Udah pensiun ya Udah jadi persija Jadi manajemen Oh iya Serius Apa di retek Dia apa-apa Gak tau Udah gue lupa Yang gue tau Bang Hamka doang Udah cabut dari Rans Masih dia akhirnya Tapi udah gak main Mau pensi Di over lagi Main lagi Main lagi Buat yang Liga 1 nanti Dia main lagi Angkat Angkat Drain Lagi Gede Beneran Gini 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 Gede lagi Iya gitu Pokoknya Apa sih BP Itu SPBU Oh iya Itu BP Itu lucu tuh Awal-awal muncul Gue denger Yang mana Pembenzian Syaria Gue bingging Kenapa Soalnya hijau-hijau Terus kayak ada gambar Matahari Terang-terang Yang kayak logo-logo Itu kan Lucu Ada pembenzian Syaria Tapi itu yang tempat gue Tadi Ini sih langgan gue juga Yang itu malam-malam Gue belum pernah masuk Si Sana bersih Arusnya Bukan lagi Karena enak Enggak mewah Pokoknya ya enak Gak mewah Parkirnya juga enak banget Enak banget Gue cuma masuk Mobil Masuk parkir Terus Nempel sama Alva Sama ada kopi penana Sama apa Apapun Enak banget gitu Tapi kalau kita cerita kayak gini Plat merah itu Cemburu gak ya Kayaknya enggak deh Plat merah? Iya Maksudnya SPBU yang plat merah Yang punya pemerintah itu Cemburu gak ya Kayaknya enggak deh Dia bilang Ngapain gue cemburu Orang gue harus habisin duit lagi Buat lu WC Apa gak cemburu dia Udah pegangannya Bener Bener Tapi Ini 2022 Orang udah mau Mudik udah bullet SPBU masih bayar Toilet Iya Toilet ya Ya SPBU nya harus bayar dong Bener Toilet Toilet SPBU nya masih bayar Wah apalagi nih Mudik-mudikan begini Aduh boy Kan gue juga kan Yang kemahain gue bilang Gue mau dikener Itu udah jadi Minimarket Iya Udah gak Padahal tuh Gue pernah ngambil Di SPBU kan Biasa ada minimarket Gue pernah masuk Keluar gak bayar Maling dong Orang gue cuman masuk Ngadem Keluar Gak ngambil apa-apa Kan bisa ngambil di mobil Kebetulan waktu itu Kan gue keluar dari mobil Jalan Jalan Iya kan Ngapain tuh jalan Nyari ademan aja Nyari Minimarket aja Buat ngadem Enggak Buat masuk Setelah masuk Baru gue ngadem Nah Lu adem Lu keluar Keluar Gak bayar Buat masuk aja Masuk ke minimarket Jadi lu Ah butuh masuk nih Gitu Akhirnya lu masuk Minimarket Jadi kan gini ceritanya Ini mobil nih Ini mobil nih Mobil nih Mobil lo Ratu itu Belum Oke Mobil Ayang Oh gitu Oke Ayang Ayang Lagunya ada TNR Ya udah mobil terus Jangan panjang lagi Jangan panjang lagi Dialognya jauh Iya Pokoknya mobil Udah kan Udah lagi isi bensin tuh Terus Habis isi bensin Parkirin Betul Nanti kan Udah turun dari mobil Jalan Eh Ada minimarket Disini Wah Masuk Masuk Udah Gak ada lah Keluar Gak bayar Ini bener Iya Enggak Yang gue bingung ngapain Masuk doang Ini kan tadi gini Udah 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 Ya udah Masuk dah lu Masuk mana Kayak seterah lu Ya udah Ya udah Gitu Tapi bener sih Maksudnya kalau kompensi masih bayar Ini bahaya Mudik nih cuan banget Bukan lah Apalagi ini mudik Setelah pandemi Iya Orang Tahunan ditutup Gak boleh mudik Segala macem Di kalang-larang Sekarang kan dibuka Lebar-lebar nih Bahkan baru rilis One way-nya Kalau lu tau One way One way Dan di complex Ke sana tuh Jesus Ada lagunya Ada ya Gue gak tau lagi Gue gak apa Nih Gua gak tau Iya gitu Maksudnya Itu ladang banget Aduh Gue paham apa Kayak gitu-gitu kan Lama-lama Maksud ke jalanan tuh Kayak gimana Jauh amat Sampai ke ladang Kan lu ke SPBU Kenapa orang ke ladang Bokernya di SPBU SPBU aja Ngapain ke ladang Lu mau korek tanah lagi Maksudnya ladang Buat Tadi yang cuan-cuanan tadi Kan ngambuh Iya kan cuan Karena orang WC masih bayar Orang ke WC Kalau gak buang air kecil Buang air besar Ngapain pindah ke ladang Kan udah di SPBU Gak nyuruh ke ladang Tadi lu bilang ladangnya besar Buat sih Ambil cuan tadi Iya ngapain dia ngambil cuan di ladang Orang dia bisa jaga di SPBU Gak ngambil cuan ke ladang Terus ladangnya SPBU Ladang tuh bahasa Lu ngerti bahasa Sekolah gak lu? Sekolah bahasa Iya Gimana? Ladangnya SPBU Yang ada gue tau tuh Ladang padi Ladang gandum Gak ada ladang SPBU Ibarat kata Lu tau majas-majas kan? Perumpamaan Nah tuh pinter tuh Capa tuh yang ngomong Aduh Aduh Ya gitu Majas Majas marah tau Orang kelihatan Suaminya Dia nih Dia nanti Siapa sih? Gue gak tau Lu jangan main mancing-mancing yang gue gak tau Dian siapa sih? Dian Sastor bukan Bukan Dian Jack Sasmi Anggun Jangan Potong aja malah Potong malah Yaudah jadi ladang apa SPBU nih Kalau mau buka Bo Becker di SPBU Becker Bo Dan tawa-tawa Lu ngebuka Romadon Romadon Ngomonginnya Tapi kan itu bagian daripada Hal-hal yang ada superan Selama Ramadan Berkul Kanita Amin M Inkas G Bo Bebor Mo Bo